Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu sama saya lagi kata Pak Ahmad ini terkait dengan kuliah yang kemarin yang tadi pagi ada masalah ya Kenapa karena waktu saya klik record ternyata suara saya tidak terekam jadi saya hanya gambar-gambar di PowerPoint jadi mohon maaf rekan-rekan sekalian jadi izinkan saya untuk membuat video ulang ya mudah-mudahan saya masih bisa menangkap tadi apa namanya beberapa hal yang saya biasa kasih feedback terkait hasil kuis yang tadi ya oke izin saya akan share screen oke ya jadi ini saya besarkan dulu ya ya Bismillahirrahmanirrahim jadi kalau kita lihat ya kita lihat fenomena dari Allah Ta'ala bahwa ketika menciptakan manusia ya semua manusia itu memiliki satu set genom sepasang satu dari ibu totalnya 46 kromosom jadi ini adalah 46 kromosom yang ada di sel kita gitu ya Nah tentu ada 22 sel somatik dan satu dan dua kromosom seks ya either apa namanya XX atau XY nah konfigurasi ini ini dimiliki oleh semua sel jadi ketika kita lihat dari bayi yang awalnya dari speraman ovum ya dari embryonic stem cell dia ketika berkembang menjadi bayi ada sel yang menjadi menjadi sel otot menjadi menjadi sel lemak sel tulang dan sebagainya nah pertanyaannya kalau kita lihat ini DNA nya DNA dari sisi susunan genetiknya itu ada di semua sel gitu ya tapi yang jadi pertanyaan mengapa dari satu sel yang sama bisa menjadi beragam macam sel nah ini yang mau kita eksplorasi ya terkait dengan ekspresi gen ya jadi kelas ini kan terkait dengan ekspresi gen nah coba kita lihat sekali lagi dari fenomena yang sangat umum dari satu sel dimana gennya DNA nya itu sama semua ya tapi bisa menimbulkan jaringan yang berbeda nah apa itu masalahnya jadi kalau kita lihat dari hasil survei tadi pagi gitu ya tadi pagi ini yang rekan-rekan sampaikan jadi pertanyaan saya adalah munculnya keragaman jaringan yang berasal dari sel punca yang sama adalah apa gitu ya jadi apa ini penjelasannya ya kenapa dari sel punca yang identik genomnya itu bisa mendapatkan jaringan yang berbeda pilihannya apa? pilihannya sekuen DNA di setiap jaringan berbeda sehingga ekspresinya berbeda sekuen mRNA di setiap jaringan berbeda sehingga ekspresinya berbeda sekuen DNA di setiap jaringan sama namun susunan sekuen pulau CPGI lainnya berbeda sekuen DNA di setiap jaringan sama tapi mengalami metilasi dan asetilasi yang berbeda atau bukan semua itu salah semua gitu ya nah kalau kita lihat konsepnya adalah konsep utamanya sekuen dari DNA dan RNA di setiap jaringan itu sama semua jadi dari sel stem cell tadi itu sel punca ketika dia akan memberikan informasi ke semua jaringan berbeda itu bukan berarti ada perbedaan sekuen sekuennya itu sama persis gitu akan tetapi yang berbeda itu sebetulnya apa? yang berbeda adalah pengaturannya pengaturan dari sisi ekspresinya ekspresi gennya jadi gen di roga mulut, gen di rambut, gen di mata, di jantung semuanya sama susunan gennya, bacaan gennya, sekuennya semua sama akan tetapi tidak semua gen itu nyala secara bersamaan itu yang rekan-rekan perlu pahami kita bicara mengenai ekspresi gen jadi sebentar ini kemana di berikutnya aku gak mau ya oh jadi kalau kita lihat lalu dimana ya apa namanya ekspresinya tadi itu ini adalah susunan dari genom yang standar gen yang standar jadi dalam gen jadi genom itu kumpulan gen gen itu biasanya seperti ini ada exon 1 di awalnya sudah exon 1 lalu ada intron ada exon 2 ya intron lagi ada exon 3 oke nah gen itu dimulai disini exon 1 oke nah hanya saja gen ini akan bisa terekspresi ya sand ini akan bisa diekspresi kalau ada sekuen yang ada disini sebelah kiri ini ini namanya adalah darah promotor oke darah promotor nah darah promotor ini ini akan menentukan kira-kira nanti gen yang disini terekspresi apa tidak jadi kalau tadi saya katakan sebetulnya sekuen dari DNA dan juga nanti mRNA-nya itu sama ya tapi nanti bedanya apa ada nanti gen yang nyala dia mati jadi seperti misalnya di gen yang ini gennya tidak terekspresi ya makanya disini abu-abu tanda panahnya tapi kalau yang ini terekspresi makanya disini jelas jadi biru apa namanya tanda panahnya bedanya dimana karena disini di daerah sekuen yang promotor ini ternyata apa ternyata metilasinya berbeda makanya kita katakan yang berbeda itu adalah konfigurasi metilasi atau asetilasi di daerah promotor di daerah sini ini yang membuat dia jadi berbeda jadi kalau kita lihat sekuen dari misalnya CPG island jadi CG-CG ya kayak dengan CG-CG makanya dibilang island atau pulau ya karena kumpulan disini itu bagian C-nya sitosinnya ya itu diterimodifikasi dengan metil ada grup metil disini nah grup metil ini ini istilahnya apa istilahnya modifikasi dari hurufnya huruf C-nya tidak berubah sama sekali ya tidak tidak berubah yang berubah adalah C-nya ada tambahan gugus metil nah dampak dari pemberian gugus metil ini ini memberikan apa sehingga si si kromosom disini daerah promotor disini menjadi sangat kompak jadi ini kan kita ingat gen itu kan gak cuma garis lurus ya gak seperti garis lurus seperti ini gitu tapi dia itu ada ada ulir-ulirnya ya ada berbentuk kayak semacam benang ada spoolnya gitu ya nah itu organisasinya adalah jadi si DNA ini ada diikat dengan protein juga jadi kalau misalnya ada metilasi ini membuat dia makin kompak kalau dia kompak tidak bisa diakses oleh protein yang penting untuk transkripsi ya makanya untuk bisa diakses oleh mesin transkripsi dia harus longgar-longgar seperti ini nah caranya gimana supaya longgar jangan sampai termetilasi atau jangan sampai ter apa namanya terdeasetilasi nanti kita bahas menyeasetilasi berikutnya tapi kuns penganya metilasi ini yang menyebabkan DNA ini susah untuk diakses gitu ya oke jadi kuncinya apa kuncinya ada disini di daerah promotor ini oke nah lalu kita lihat lagi konsepnya ini paper bagus ya di Lancet silahkan kalau misalnya lebih lanjut ya di Lancet yaitu ekspresi gen itu nyala atau mati jadi gen itu terekspresinya nyala on or off nya itu di tempat dan waktu yang tepat ya kalau kita bicara kesehatan ya karena apa karena kalau nyala di tempat yang keliru bahaya contoh apa contoh misalnya kalau kita lihat di jantung misalnya gitu ya di jantung atau di mata kita misalnya di jantung kita perlu protein troponin karena penting untuk kontraksi di mata kita perlu gendrodopsin untuk menangkap cahaya kalau seandainya protein rhodopsin itu diekspresikan di sel jantung apa yang terjadi nanti kita melihat dengan mata hati dengan jantung tidak melihat dengan mata bayangkan kalau misalnya troponin terekspresi di mata apa yang terjadi nanti matanya berdebar-debar mesti kita melihat malah kita jadi berdebar-debar ini dilihat di sini kunci konfigurasi di promotor ini penting makanya di sini ada yang namanya konfigurasinya misalnya ada asetilasi ada metilasi itu di bagian promotor jadi kalau dia misalnya termetilasi seperti ini termetilasi sehingga ini menjadi sangat pekat menjadi sangat kompleks susah kalau dia misalnya tidak termetilasi ini juga lebih longgar dari paper ini juga dirangkum ada beberapa sekuen di dalam genom kita di mana semuanya terbuka tidak ada metilasi sama sekali jadi semua sel mengekspresikan gen itu contohnya adalah misalnya gen untuk aktin aktin filament itu penting semua sel harus punya aktin karena aktin itu seperti tulangnya sel jadi semua sel harus punya aktin sehingga pulau CG CPG islandnya itu pasti selalu terbuka tidak termetilasi supaya apa semua mengaktif ekspresinya aktif makanya di sini ada kelompok kelompok sekuen yang selalu aktif artinya tidak ada metilasi tapi ada juga sekelompok gen yang mayoritas itu selalu dimetilasi sangat ditekan jangan sampai terekspresi kalau misalnya mau terekspresi harus sedikit saja atau jarang sekali sekali-sekali saja makanya di sini mayoritas jaringan baik dari paru otak liver atau hati otot dan juga kolon ini semuanya dimatikan tapi kalau misalnya gen yang penting untuk housekeeping untuk membuat ATP misalnya gitu ya semua harus nyala di semua jaringan ada juga nanti sekuen-sekuen yang memang hanya di jaringan tertentu jadi ada sekuen ini misalnya sekuen ini itu dia aktif hanya di paru tapi kalau di jaringan yang lain sekuennya tidak aktif itu yang berbedanya di situ sementara kalau di kolon sekuen yang mana aktif yang sini sekuen yang sama kalau di paru bagaimana tidak aktif jadi ini berbeda karena kita bisa bayangkan misalnya di kolon kita perlu smooth muscle untuk bisa kontraksi untuk bisa gerus misalnya gitu kan pencernaan tapi kalau di paru kita butuhkan apa exchange udara nah sementara di kolon kita tidak perlu exchange kalau ini kebalikan bahaya kita bisa bernafas dengan kolon jadi jadi aneh nah inilah regulasi dari ekspresi gen seperti itu nah dalam perjalanan hidup manusia ekspresi gen itu juga tergantung metilasinya jadi misalnya kalau di embryo mayoritas dimetilasi nah yang kuning-kuning mayoritas apa namanya sekuen itu dimetilasi cuma gen tertentu saja yang sekuennya tidak termetilasi nah tapi semakin tua nah umur 20 tahun umur 10 tahun ini agak berbeda gitu kan nah yang menjadi menarik adalah ketika kanker terjadi itu regulasinya itu salah satunya melalui proses metilasi gitu ya jadi misalnya disini untuk di kanker gitu kan dia untuk titik tertentu yang mungkin kalau di usia 70 tahun hanya separuh yang termetilasi tapi kalau di kanker bahkan hampir 70% termetilasi nah ini bahaya berarti ada gen yang penting disini untuk menekan tumor terlalu dia termetilasi nah sementara ada juga gen-gen yang seharusnya tidak banyak di demetilasi ya dihilangkan metilasinya seperti misalnya ketika dia usia 20 tahun atau misalnya 70 tahun tapi ketika di kanker banyak sekali dia dilepaskan metilasinya wah ini kan bahaya berarti mungkin disini nanti ada gen pengembang tumor atau omkogen yang diekspresikan ya gara-gara nya apa metilasinya dikurangi gitu ya nah itu menunjukkan dari paper ini bahwa ada sebagian gen yang seperti itu ya diatur ekspresinya oleh metilasi dan kalau bermasalah bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker nah berarti kanker itu apa sih kanker itu adalah penyakit genetik dan juga epigenetik gitu ya nah ketidakstabilan genom itu pasti ya kerusakan genetik karena rokok misalnya itu pasti merusak gen sekuennya masih berubah tapi ada kalanya sekuennya tidak berubah ya tapi karena ada faktor lain dari lingkungan misalnya asupan misalnya itu ekspresinya bisa naik turun gitu nah kalau misalnya ekspresinya itu bisa menimbulkan kesan buat kanker itu bisa tumbuh jadi kombinasi dari kerusakan genetik dan epigenetik karena kalau epigenetik kaitannya dengan ekspresinya bukan dari kerusakan sekuen gitu ya jadi untuk memperjelas ini adalah contoh ini adalah bacaan dari gen bacaan dari sekuen sekuen yang ada di genom kita ini juga bacaan dari genom kita oke bedanya apa kalau yang di sini kalau terjadi mutasi ini kan merubah atau mengubah ya mengubah asam apa asam amino dan juga berasal dari mana perubahannya dari ini dari apa yang disebut dengan nukleotida jadi di sini nukleotida A yang mestinya dia berpasangan dengan T tadi ternyata dia berubah dari A menjadi C gitu jadi dampaknya bisa mengubah asam amino ya jadi A nya berubah di sini itu namanya mutasi genetik ya dimana sekuennya berubah nah kalau ini namanya epigenetik sekuen tidak berubah ya sekuen masih tetap sama tapi khusus bagi yang sitosin yang C itu ada tambahan hukus metil nah itu aja bedanya jadi kalau dibaca tidak ada yang berubah sekuennya ya berarti berubahannya cuma ada penambahan modifikasi kimia ya penambahan hukus metil nah disinilah bedanya karena kalau perubahan yang sifatnya epigenetik itulah perubahan terkait dengan ekspresinya karena kita ketahui penambahan hukus metil di promotor itu bisa apa namanya yang memberikan dampak terhadap ekspresi gen ya jadi kalau misalnya ini bayangkan adalah sel normal ini adalah sel kanker gitu ya kita berbicara di berapa level kalau kita bicara di level gen itu kita bicara DNA nah DNA nya ini adalah apa yang tadi kita bahas ya sekuen utamanya ya sebagai resep dimana semua tubuh memiliki gen yang identik bacaannya sekuennya persis gitu nah kecuali kalau dia kena kanker misalnya ada kanker misalnya disini ya nah nih gennya termutasi tapi hanya di kankernya saja tapi di sel lainnya di sel yang sehat dia tidak ada mutasi jadi perubahan sekuen itu hanya ada di sel kanker di sel normal tidak ada perubahan sekuen nah ini kalau misalnya kita bicara di level DNA kalau ternyata DNA tidak ada mutasi ya tidak ada perubahan berarti nanti ada kerusakan di level ekspresi nah ekspresi ini berarti apa ekspresi itu produk dari gen ya produk dari DNA nah DNA itu kan menyandi apa bisa macam-macam dia bisa menyandi mRNA ya transkripsi yang bisa menghasilkan mRNA tapi juga ada juga transkripsi yang menghasilkan microRNA ya ini sama-sama RNA ya cuma bedanya apa kalau yang messenger RNA yang mRNA dia nanti akan ditranslasi menjadi protein sementara kalau microRNA dia tidak menghasilkan protein ya tapi ini penting karena apa ternyata microRNA ini bisa meregulasi ya memiliki pengaruh terhadap stabilitas mRNA nah bahkan ini microRNA bisa merusak mRNA nanti kita lihat bagaimana konteksnya di kanker lalu ke dari perubahan apa ekspresi-ekspresi ini nanti ada fenotipnya fenotipnya apa ada namanya profil ekspresi kita nanti lihat nggak cuma 1-2 gen tapi banyak sekali gen dan itu mungkin bisa membantu kita untuk melakukan klasifikasi ya klasifikasi dan juga mungkin prognosis gitu ya oke nah jadi kalau misalnya kita lihat oh ya ini ada yang mungkin perlu di oke nah bentuk senyawa dari hasil ekspresi gen apa adalah mRNA ya akan menjadi protein dan juga ada juga microRNA dia tidak akan menjadi protein tapi dia bisa mempengaruhi stabilitas dari mRNA ya nah apa itu coding mRNA jadi mRNA adalah coding dia bisa menyandi apa menyandi protein jadi kalau kita bicara mRNA nah ini setelah transkripsi ya jadi DNA kan jadi mRNA nah mRNA ini akan ditranslasi menjadi protein gitu jadi ini dimana dengan start pas meminumnya apa ATG berakhir dia apa di tiga macam kodon bisa UAG bisa UA UGA gitu ya ini menjadi stop kodon stop disini oke nah makanya disini mRNA disebut coding RNA dia akan menghasilkan RNA yang memberikan sandi untuk membuat protein tapi ada juga RNA yang disebut dengan non-coding non-coding RNA yaitu apa RNA ini tidak menyandi protein tapi lihat disini ini adalah mRNA yang ditranskripsi ini adalah microRNA microRNA kecil dia cuma 20 nukleotidak 22 meri setelahnya gitu ya kecil nah ekspresi ini dari RNA kecil ini bisa mengubah ekspresi dari coding mRNA dengan cara apa dia akan mengikas serah spesifik dan menghancurkannya jadi ini dalam biologi ada namanya stabilitas jadi gak boleh namanya pesan ini mRNA ini berkeliaran kemana-mana gitu jadi begitu selesai dibaca ya harus dihancurkan gak boleh dia nanti kalau gak nanti dibaca terus akhirnya apa menghabiskan energi jadi sama kayak di rumah lampu gak digunakan ya dimatikan karena apa itu menghabiskan listrik jadi kalau seperti tadi mRNA-nya sudah dijadikan ditranskripsi menjadi protein sudah cukup ya sudah harus dihancurkan cara menghancurkannya bagaimana dengan mengekspresikan microRNA nah kalau kita lihat bagaimana struktur gen pengaturan ekspresinya jadi ini adalah standar ya gen itu dimulai dari exon 1 start side selalu ada di exon 1 nah di sebelah kiri atau yang 5 prime namanya adalah area promotor ini kalau kita bilang struktur biasa dari mRNA tapi kalau kita lihat microRNA sedikit berbeda karena apa lokasi dari microRNA karena dia kecil ya kecil banget bisa jadi dia di dalam gen jadi gen dalam gen gitu ya ini gennya kecil sekali microRNA kecil sekali jadi dia bisa di jepit di antara 2 gen bisa juga dalam intron gitu ya ini apa namanya microRNA kecil sekali jadi di sini bisa kluster jadi dalam satu intron bisa berbagai macam microRNA ya promotornya dari ini yang sama gitu ya promotor sama untuk gen yang lain gitu jadi dia ikut apa namanya nebeng gitu istilahnya ya ini struktur dari genom di mana microRNA itu berada nah jadi di sini promotor adalah sebetulnya apa namanya simpelnya itu adalah sequen dari DNA sequen DNA yang menjadi tempat mengikatnya apa faktor transkripsi dan RNA polymerase sebelum mulai proses transkripsi jadi kalau misalnya gen dia nggak ada promotor misalnya ya nggak bakal terekspresi ya sampai kiamat nggak akan terekspresi gitu ya tapi kalau ada promotornya nah baru nih berarti mesin-mesin enzim-enzim untuk melakukan transkripsi bisa mengikat nah di sini emang ada sequen skin khusus ya dalam promotor ini ya dalam promotor ini ada tempat-tempat khusus jadi ini yang perlu diperhatikan kalau kita bicara mengenai ekspresi gen regulasi dari ekspresi genetik itu memang tergantung ada dua ya kalau kita bicara ekspresi genetik tergantung integritas dari promotor di sini jadi kalau misalnya kita bayangkan ada mutasi misalnya oh mutasi di daerah sini ya nanti faktor transkripsi nggak bisa mengikat nggak bisa dikenali lagi gitu nah kalau faktor transkripsi nggak bisa mengikat ya berarti nanti gen ini tidak akan bisa terekspresi tidak akan nyala gitu tetap mati nggak bisa on istilahnya ya jadi itu kalau misalnya ternyata ada mutasi di sini atau ternyata promotor di sini berubah promotornya ini terganti sama sekuen yang lain gitu kan nah akhirnya apa ini juga akan mematikan ekspresi dari gen ini makanya promotor di sini penting integritasnya ini kalau kita bicara regulasi di level genetik ada juga regulasi bilang epigenetik ininya utuh sekuen dari promotornya utuh jadi utuh tapi nanti ini konfigurasi dari metilasi dan asetilasi yang berubah gitu ya jadi kalau tadi kan metilasi ada tambahan metilasi yang bisa di sini nih di bagian CPG island gitu ya CG-CG-CG ternyata ada metilasi jadi C-nya termetilasi nah kalau banyak sekali metil nanti faktor transkripsi nggak bisa datang nggak bisa mengikat kalau nggak bisa mengikat akhirnya nggak ada transkripsi tapi ada juga namanya dengan asetilasi nah ini apa asetilasi kita akan lihat caranya bagaimana jadi ini adalah basic konsepnya dulu yang namanya DNA DNA itu charge-nya ya muatannya itu negatif kenapa negatif coba Bapak Ibu sekalian lihat di sini tuh di bagian tulang punggung DNA itu namanya ada fosfode ester bond ya fosfode ester bond ini ini ada banyak oksigen di sini nah oksigen yang mengumpul di sini ini memberikan muatan negatif gitu muatannya negatif nah sementara dalam tubuh kita DNA itu nggak terlanjang seperti ini nggak cuma garis yang kayak benang yang apa apa namanya berserakan gitu enggak dia itu dispul itu dia berada dalam kompleks mengikat dengan protein namanya histone ya histone ini sendiri histone itu charge-nya muatannya positif oke kalau dia muatannya positif maka dia bisa mengikat DNA dengan sangat stabil gitu karena apa karena DNA itu muatannya negatif histone muatannya positif negatif dengan positif apa yang terjadi dia bisa mengikat dengan sanganku sama kayak magnet negatif dengan positif nah makanya sekarang konfigurasinya jadi sangat kuat kencang banget gitu nah tapi kalau dalam kondisi kencang seperti ini ini kan tight banget berarti DNA nya nggak bisa diakses oleh faktor transkripsi RNA polimeris nggak bisa masuk karena terlalu kuat disini kan ada second promotor kan di dalam DNA ini kan ada second promotor second promotor ini harus dilepasin dulu supaya bisa diakses nah makanya supaya bisa diakses harus dilepasin nah caranya gimana nih supaya agak kendor gitu kan supaya agak kendor makanya ditambahkan habis bersebut dengan asetilasi jadi asetilasi adalah penambahan gugus asetil pada protein histone gitu ya jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini jadi protein histone ini yang hijau dia itu punya asam amino namanya lisin lisin ini yang memberikan muatan positif ingat asam amino lisin ada amino positif ini adalah dia muatannya positif nah muatan positif ketemu DNA negatif tentu dia akan saling mengikat nah gimana caranya supaya DNA jadi jadi agak longgar ya nah ada proses asetilasi asetilasi itu apa jadi amino disini digantikan dengan apa disebut dengan asetil nah ketika ada asetil disini apa yang terjadi ini kan ada O disini ada oksigen oksigen itu memberikan muatan negatif gitu jadi ada enzim yang namanya HAT histone asetil transferase ini bahasa Inggris aku bisa diapalin ya artinya apa asetil transferase mentransfer apa asetil pada apa pada histone HAT histone asetil transferase jadi penambahan gugus asetil ini ya membuat apa muatannya menjadi negatif kalau ada muatan negatif seperti disini lihat nih asetil dia negatif DNA negatif karena negatif ketemu sama negatif dia berusaha saling menolak kalau saling menolak akhirnya DNA nya nggak bisa mengikat dengan sangat kuat akhirnya sangat longgar ketika dia longgar bisa diakses oleh polimerasa very simple gitu ya nah dalam biologi ada kalanya pembukaan DNA yang selalu longgar ini ada kalanya harus ditutup lagi dikembalikan ke semula ya dalam pengantaran ekspresi ada juga sih yang selalu terbuka tergantung gennya kalau kita bicara gen apa misalnya housekeeping gene atau actin misalnya semua sel harus aktif maka disini akan selalu dipertahankan harus selalu terbuka maka asetilasinya sangat aktif dipastikan harus ada asetilasi gitu ya oke nah tapi ada kalanya ini gak boleh terbuka terus harus ditutup kembali nah dalam biologi ada enzim yang sebaliknya jadi ada namanya HAT yang mendorong terjadinya asetilasi ada juga yang de-asetilasi jadi dia itu mencopoti jadi yang tadinya sudah ada asetilasi dicopotin dicopotin asetilasinya apa yang terjadi berarti ini kembali menjadi positif kalau dikembali menjadi positif akan mengikat DNA menjadi sangat kuat lagi sehingga tertutup lagi konfigurasinya tertutup kalau ini kan jadi terbuka ini tertutup udah jadi dalam biologi itu emang seperti itu ada namanya keseimbangan ada yang proses forward dengan asetilasi ada juga proses reverse dengan de-asetilasi gitu ya oke nah ini adalah komponen penting ya jadi kalau kita bicara regulasi harus kita mengumumkan yang promotor ada juga yang namanya trans faktor transkripsi jadi dua komponen ini penting untuk dipahami jadi komponen-komponen transkripsi adalah proteinnya kalau kita bicara promotor inilah faktor sekuennya sekuen di DNA-nya gitu ya jadi promotor adalah sekuen di DNA jangan lupa promotor tidak ada di RNA karena RNA mulai dari exon 1 jadi promotor hanya ada di DNA oke ingat-ingat ya disekatkan ujian oke nah apa yang terjadi pada kanker pada kanker ada namanya sel sel normal ini ya ada juga namanya sel kanker apa yang terjadi kalau kita bicara perkankeran itu ada dua macam gen sebetulnya gen penekan tumor dan gen pengembang tumor ya ini kalau di kuliah di kita Pak Ahmad mengatakannya gen penekan tumor lawannya gen pengembang tumor nah tapi supaya keren kita gak bilang gen pengembang tumor kita bilangnya onkogen gitu ya sebetulnya lebih tepatnya lagi proto-onkogen tapi setelah dia misalnya regulasinya bermasalah atau dia menjadi mutasi dia berubah menjadi onkogen jadi proto artinya sebelum onkogen ya gitu jadi makanya kalau masih asli masih normal itu namanya proto-onkogen tapi kalau sudah menjadi berubah menjadi mutan atau ekspresinya berubah itu menjadi onkogen nah kalau kita bicara tumor suppressor dalam kondisi normal dia tetap ada ekspresi ya penting sebagai dia adalah untuk pengaturan tapi kalau di kanker dia bisa hilang ekspresinya kalau kita bicara level X ekspresi gitu ya nah kalau onkogen bagaimana namanya proto-onkogen penting ya kalau misalnya kita terluka sel kita terluka ya apa namanya sel kulit kita terluka makanya harus ditutup kembali nah penutupan itu pasti ada proliferasi nah proliferasi ini membutuhkan onkogen eh proto-onkogen ya membutuhkan proto-onkogen di kanker rapi terjadi banyak ekspresinya jadi banyak sekali ekspresinya nah ini yang menjadi masalah kita dan ini regulasi ekspresi ini itu ada di level tadi kan di level promotor dan faktor transkripsi nah disini ada juga pengaturannya jangan lupa ada mikroRNA juga yang mengatur ekspresi dari mRNA gitu ya nah dampak dari ekspresi ini apa dampak dari ada fenotipnya gitu nah fenotip ini kita bisa pelajari yang berguna untuk melihat profil ekspresinya berguna untuk klasifikasi dan juga berguna untuk prognosis untuk melihat kira-kira pasien mana yang polisi baik atau buruk nah mekanismenya gimana kalau ofro ekspresi itu biasanya terjadi pada gen pengembang tumor ya pendorong tumor alias onkogen sedangkan kalau mekanisme hilang ekspresi ya biasanya pada gen penekan tumor kan namanya juga ada jelas kan gen penekan tumor jadi kalau mau jadi kanker apa ya dihilangin ekspresinya kalau kita mau jadi kanker untuk yang proto-onkogen ya dinaikkan disuperbanyakin ada berapa mekanisme tapi saya akan fokus ke ini aja untuk yang apa namanya hilang ekspresi itu ada promotor metilasi deacetilasi dan juga MRNA ya untuk yang ini nah seperti apa itu jadi kalau misalnya kita ingat dulu di apa kuliah sebelumnya kita bahas sebenarnya P16 jadi P16 ini adalah termasuk kelompok gen penekan tumor kenapa dia penting karena dia untuk memastikan gen ini tetap normal jangan sampai seperti ini ada yang jadi kanker nah ini menjadi krusial karena apa karena P16 ini mengatur ekspresi ya aktivitas dari onkogen proto-onkogen jadi artinya proto-onkogen itu siklin D dan apa namanya CDK4 ini mungkin teman-teman kalau di kelas siklusal misalnya sudah belajar ya nah P16 ini penting untuk di sini nah ternyata ketika menjadi kanker ya berarti P16 ini dihilangin kan ekspresinya gitu nah bisa proteinnya atau ekspresinya bisa dihilangin atau dimutasi misalnya jadi P16 ini tidak hilang tapi sudah berubah bisa seperti itu tapi kita fokuskan ke ekspresinya nah untuk P16 yang paling umum dia melalui proses promotor hipermetilasi jadi sekuennya promotor tidak berubah tapi posisi dari C itu ditambahkan gugus metil jadi ada penambahan gugus metil di sini ini adalah apa namanya posisi dari gen gen P16 ini lokasi dari pulau islandnya gitu ya yang rentan untuk dimetilasi nah kalau metilasi banyak banget akhirnya apa P16 tidak terekspresi gitu ya nah siapa sih yang nambahin gugus metil dalam properti namanya DNMT DNA metil transferase gitu nah berarti dalam kanker ada disregulasi jadi DNMT ini somehow dia banyak memetilkan metilasi di titik P16 di promotornya gen P16 gitu ya oke ini mekanismenya lalu di samping metilasi promotor ada juga melalui mikro RNA jadi ada mikro RNA yang mendegradasi RNA-nya gen penekan tumor nah gitu ya berarti yang awalnya terkoordinasi dengan bagus dia terkoordinasi lagi gitu ya nah ada dua macam mikro RNA memang ada mikro RNA yang fungsinya seperti tumor supresor jadi target dia adalah mRNA-nya onkogen gitu jadi angka ada kan misalnya protein yang penting untuk proliferasi gitu kan dan kalau dia jadi terlalu banyak dia kan berubah menjadi onkogen jadi protokogen menjadi onkogen nah ini dia diatur disini sehingga supaya tetap normal atau malah onkogenik mikro RNA juga ada mikro RNA yang berfungsi sebagai onkogen sehingga dia bisa mendegradasi tumor supresor gen apa yang terjadi dia akan menjadi kanker gitu jadi ada dua macam mikro RNA jadi mikro RNA itu fungsinya mendegradasi mRNA gitu nah ini salah satu apa namanya regulasi karena apa onkogenik mikro RNA atau tumor supresor gen mikro RNA dia tidak peduli dengan mengubah sekuen yang dia pedulikan adalah mereduksi jumlah jumlah dari apa mRNA baik apa tumor supresor gen maupun mRNA dari onkogenik nah ini ada sekali kira dua macam dua macam mikro RNA ada yang fungsinya seperti onkogen ada juga fungsinya sebagai tumor supresor nah ini adalah regulasi dari mikro RNA juga jadi ada juga kan tadi ada mikro RNA yang fungsinya sebagai tumor supresor gen ya kan nah untuk itu mikro RNA seperti myr34 b34 c yang fungsinya seperti tumor supresor ternyata dia mengalami apa yang disebut dengan hipermetilasi sehingga dia tidak bisa terekspresi akhirnya apa mRNA dari onkogen tidak ada yang apa namanya yang mengontrol gitu nah ada juga di sini myr21 myr21 ini mikro RNA yang fungsinya sebagai onkogen artinya apa dia mentargetkan mendegredasi mRNA nya tumor supresor gen kan gitu nah apa yang terjadi dia ternyata di promotornya mengalami hiper apa sorry hipometilasi karena mengalami hipometilasi sehingga mikro apa namanya mikro RNA 2 1 jadi sangat tinggi dan dia akan memburu mRNA tumor supresor gen gitu ya oke nah itu tadi kalau kita bicara mengenai penekan tumor bagaimana dengan apa namanya kerusakan apa namanya kerusakan tapi perubahan ya perubahan atau overexpresi disregulasi dari ekspresi apa yang disebut dengan roto onkogen sehingga dia menjadi status jadi onkogen nah ini yang paling yang saya mau saya bahas adalah terkait dengan promotornya ketuker ya salah promotor ada juga amplifikasi jadi tadi kan kita bahas mengenai faktor transkripsi ini penting ya jadi kalau yang pertama terkait integritas dari promotornya tapi sekarang kita lihat faktor yang kedua yaitu faktor transkripsi jadi ada protein namanya SIMIC ya protein namanya SIMIC SIMIC ini adalah faktor transkripsi dan di kanker dia banyak banget ekspresinya ya di sebagian kanker ya itu banyak banget nah banyak banget karena dia sangat banyak sekali dia bisa mengaktifkan ekspresi dari gen yang ini downstream target misalnya gitu nah siapa saja targetnya dari SIMIC ini target-targetnya jadi gen yang diekspresikan oleh SIMIC ya yang didorong ekspresinya kan SIMIC kan faktor transkripsi itu dia bisa mendorong ekspresi berbagai macam gen Cicline ya dia bisa mendorong GAT 45 jadi banyak sekali yang penting itu Ciclosel jadi Cicline ini terutama Cicline ini penting untuk mendorong majunya ekspresi dari sorry dorongnya Ciclosel supaya Ciclosel jadi aktif berprolifrasi yang berbanyak dirinya replikasi dan Cicline ini penting nah SIMIC itu mendorong itu demikian juga SIMIC mendorong ekspresi enzim-enzim ini diperlukan untuk membuat batu patak apa itu batu pataknya sel batu patak ketika kalau kita misalnya membangun rumah ya kita perlu batu patak nah ketika sel mereplikasi DNA-nya dia perlu batu patak juga yaitu apa nukleol tidak nah enzim yang memproduksi batak tadi itu atau nukleol tadi itu enzim tadi diekspresikan oleh SIMIC sehingga kalau SIMIC-nya itu banyak banget gitu ya maka semua enzim-enzim di sini akan nyala semua makanya dorongannya ke arah replikasi mendorong sel untuk berprolifrasi ke sel sel growth makanya kita bayangkan ketika masih bayi SIMIC ini aktif sekali ya masih embryo aktif sekali supaya kejar target kan supaya bayi cepat cepat tumbuh dalam kurun 9 bulan ya 10 hari misalnya seperti itu nah tapi ketika ekspresi SIMIC ini tidak di waktu yang tepat di tempat yang keliru yang terjadi adalah seperti ini muncul penyakit namanya Burkid Lymphoma ya ini seperti di sini ada Burkid Lymphoma ini ada pembukakan dari sini ya di darah kepala di darah wajah dan ketika lihat di bawah mikroskop seperti ini Starry Skies gitu jadi kalau kita lihat ini seakan-akan kalau para patolog menganggapnya ini seakan-akan kita lihat bintang malam banyak bintang di kelamin 8 malam nah ini Starry Skies nah kalau kita lihat MIG memang penting makanya sebut proto-onkogen karena MIG ini penting untuk proliferasi secara normal karena ketika sel kita rusak perlu diperbanyak lagi sel kulit kita rusak perlu diperbanyak lagi karena kalau sel kulit rusak tidak diperbanyakkan bahaya ya nanti apa namanya makin tipis akhirnya bisa luka kan kalau tidak ada perbaikan dari sel kulit makanya MIG itu penting supaya terjaga bisa ada proses regenerasi nah tapi dalam kanker MIG-nya itu kebanyakan gitu kan nah mekanisme ini seperti apa? ada dua ada dengan amplifikasi dari MIG-nya itu sendiri atau juga dengan translocasi nah apa kalau translocasi ini yang tadi saya bilang ketuker promotornya promotornya ketuker ya nah kalau yang amplifikasi gen MIG-nya kebanyakan karena gen semua gen itu berpasangan artinya apa? ada gen yang asalnya dari ibu ada gen yang dari bapak jadi gen MIG itu juga ada dua kan sebetulnya yang datang dari ayah dan datang dari ibu jadi masing-masing itu ada dua sepasang oke tapi dalam kanker yang mesti cuma sepasang jadi kebanyakan jadi tiga jadi empat jadi lima gitu kan bahkan seperti ini biar saking banyaknya sebut-sebut double minut jadi ini adalah yang abu-abu ya ya abu-abu yang purple ini ya yang ungu ini adalah kromosom ya kalau kita ingin menggunakan fluorescence nah yang kecil-kecil ini kecil-kecil ini adalah double minut itu mini kromosom jadi mini kromosom ini isinya simik bisa kebayang banyak banget nah ini namanya proses amplifikasi gen jadi ketika gennya teramplifikasi itu berarti satu renteng gen itu plus promotornya itu ada semua disitu sehingga yang terdiam dari awalnya cuma dua kopi dari dua kopi gen menjadi ratusan bahkan mungkin ribuan gitu nah makanya wajar kalau akhirnya banyak banget jadi simiknya gitu kan nah ada juga sih gen yang lain proto-onkogen seperti HER2 HER2 ini kan proto-onkogen penting untuk proliferasi juga tapi kalau dia menjadi kebanyakan itu menjadi onkogen jadi kalau kita lihat ketika sel ini normal sel dia memilih untuk berproliferasi apa tidak itu kan dia perlu sinyal di luar nah sinyal itu antenanya yang menangkap itu namanya kelompok family namanya epidermal growth factor receptor EGFR EGFR atau HER gitu ya ada empat di manusia HER1, HER2, HER3, HER4 nah HER2 ini yang lumayan penting untuk studi kanker karena HER2 itu biasanya gak banyak ya gak banyak tapi ketika misalnya ada sinyal dari luar oh kita perlu perbanyakan nih ini ada ada ligand ada sebesar hormon gitu datang nah ketika hormon datang ini akhirnya reseptornya menjadi dimerisasi menjadi berikatan nah begitu dia berikatan dia berikan sinyal dalam kanker ternyata somehow apa yang terjadi gennya HER2 ini kebanyakan teramplifikasi sehingga di permukaan sel itu banyak banget HER2 nah ketika HER2 itu banyak ketika dia sering senggolan karena kebanyakan nah padahal mestinya senggolannya kan ketika ada hormon ada ligand nah ini gak ada ligand gak ada hormon dia senggolan nah begitu dia senggolan things happen gitu kan sesuatu terjadi yaitu apa memberikan sinyal kepada sel untuk proliferasi gitu ya nah dibuktikan dimencit mencit kalau dia kebanyakan HER2 dia kena CA tumor mammary jadi mammary glandnya jadi banyak ini mencit kan punya 12 mammary gland nah ini banyak nih gak cuma 1-2 banyak banget yang akhirnya jadi tumor oke nah ini menunjukkan pentingnya overexpresi kalau kebanyakan jadi bisa menimbulkan tumor nah ini di manusia ya jadi ekspresi banyak banget ya sampai bisa kelihatan seperti ini kenapa karena ada amplifikasi ya amplifikasi dari ini amplifikasi dari gen HER2 oke nah sekarang berikutnya yang translokasi kalau tadi amplifikasi berarti seluruh gennya teramplifikasi termasuk promotornya ikut kalau ini si micnya utuh gennya utuh tapi promotornya ketuker ketuker sama promotor yang lain gitu ya nah kok bisa nih apa nih yang terjadi jadi ini kesejarahnya ya jadi kalau ini kasus berkelinforma di manusia ya di daerah wajahnya ada pemengkakan ada juga penyakit di ayam itu namanya chicken myelocytomas gitu kan dia timbul di orbit di daerah dekat mata dan ini bisa menimbulkan masalah buat si ayam gitu kan nah disebutnya chicken myelocytomas nah dari nama chicken myelocytomas ini akhirnya mereka bisa mensequen karena ini kan penyebutnya virus jadi sequen dari si virus ini penyebab chicken myelocytomas ini ternyata ketika di check sequennya mirip dengan apa mirip dengan gennya manusia nah akhirnya dinamakan ini versi manusia itu si mik jadi mik itu kan dari kata myelocytomas ya kan myelocytomas nah karena dia ternyata di manusia juga ada gen itu ya bacaannya makanya untuk dibedain dinamakan si kalau yang di versi ayam disebutnya V ya avian V mik avian nah myelocytomas virus jadi ini virus ini ketika menginfeksi ayam timbulnya bukan covid timbulnya adalah tadi apa myelocytomas jadi mik itu dari mana ya dari singkatan ini ya oke nah kalau misalnya kita lihat apa yang mereka bisa pelajari bahwa ternyata di ayam itu ada namanya translokasi jadi apa si si miknya itu pindah ke gen yang lain nah gennya itu apa jadi ada namanya antibody 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 itu kan diproduksi oleh sel B nah kalau kita lihat burkit linfoma itu dari sel B sel B produksinya apa antibody 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 sendiri itu terbentuk di assemble di assembling dari berbagai macam gen nah gitu nah gennya apa aja jadi kalau kita lihat ini struktur antibody antibody itu ada daerah yang bervariasi karena daerah variasi ini adalah daerah yang akan mengenai antigen makanya dia harus banyak variasinya karena dunia ini kan penuh dengan banyak sekali antigen banyak virus banyak bakteri gitu kan maka di daerah sininya dia harus punya banyak variasi nah sementara di daerah pangkalnya ini adalah konstan oke bersebut dengan heavy chain jadi kalau antibody ada dua ada namanya heavy chain ada juga namanya light chain gitu nah untuk di daerah sini yang variabel ini itu ada beberapa gen yang terlibat jadi kalau kita lihat misalnya di antibody IgM misalnya ya itu ada daerah yang konstan berarti daerah pangkalnya tadi dan juga ada daerah bagian variannya nah kalau di sini daerah yang pangkal bagiannya pangkal ini yang VDJ ya ini nama gennya VDJ ini yang menentukan dari variasinya gitu nah ternyata yang menarik adalah kalau setiap gen kan pasti ada promotor ingat ya jadi gen itu membuat promotor si MIG juga punya promotor gen yang akan menyandi antibody juga punya promotor nah kalau kita lihat dari studi ternyata MIG ini dia promotornya ketuker jadi ketika sal itu berubah ya dari sisi apa namanya genomic instability-nya ya kan genomicnya gak stabil itu kromosomnya saling swapping gitu kan saling tuker-menuker gitu nah nantilah lah yang namanya apa namanya MIG ini ketemu sama promotornya antibody padahal ini kan di sel B sel B fungsinya apa memproduksi antibody berarti promotornya antibody ini kan aktif sekali dia bisa menampung berbagai macam faktor transkripsi dan adanya polimerase nah karena sekarang MIG di bawah kendali promotor antibody promotor antibody maka wajar kalau antibody-nya eh wajar kalau MIG-nya akhirnya menjadi sangat tinggi ekspresinya nah ekspresinya sangat tinggi akan mendorong sel B ini menjadi burukit lymphoma nah ini apa adalah paper aslinya yang menceritakan terkait dengan temuan mengenai tadi promotor ketuker tadi ini jadi dulu kalau kita baca paper ya kalau kita baca paper itu penting yang kita kenali adalah apa pertanyaan penelitiannya jadi itu kunci ketika baca paper kita bisa dari judul ya dari judul ini kita bisa menduga kira-kira penelitian tentang apa bahwa apa bahwa mereka melihat beberapa data sebelumnya dimana data tersebut itu mensugesti ya memberikan kesan kalau ada translokasi yang translokasi tersebut bisa mendorong terjadinya kanker nah pertanyaannya translokasinya itu dimana apa ketemu apa ya kan dimana translokasinya buktinya apa dimana bisa membuktikan bahwa translokasi terjadi oke jadi pertanyaannya mereka ingin tahu apakah betul di manusia ya terjadi translokasi seperti di ayam gitu jadi ada dua gen yang tertranslokasi oke nah dari sini kalau kita sudah tahu mengenai apa namanya mengenai pertanyaannya kita lihat dari datanya oke apa buktinya ya dalam islam kan kulhatu burhanakum ingkungtum swadikin ya sama jadi ketika peneliti ini membuat paper setiap kalimat yang dia tulis itu harus ada buktinya gitu itulah ilmu seperti itu cara kita berpikir jadi jangan asal ngomong gitu ya harus berdasarkan data nah ini adalah cara mereka ini cara yang sangat kuno sekarang mungkin ada pisa lebih mudah mestinya mereka memastikan dulu ini adalah alat yang mereka gunakan untuk pelacak jadi ini adalah alat melacak bersebut dengan sekuen dari human simic nah human simic dan mereka tahu persis panjangnya berapa genomnya jadi ketika mereka gunakan enzim restriksi itu bisa dikatakan sst dipotong sst disini potong sst disini mereka tahu persis panjangnya berapa sekitar 1,5 nah lalu mereka ambil DNA dari orang normal mereka running gel lalu mereka cari dengan pelacak ini ketemu pita ya pita dengan ssod ini kan ayam sorry manusia disini manusia disini sst ketemu di berapa 1,5 kilo basah nah berarti panjangnya 1,5 sesuai berarti ini adalah cara untuk membuktikan alat yang mereka gunakan spesifik jadi dalam penelitian kita pastikan pisau yang mau kita gunakan harus jelas dulu nah lalu dengan pisau tadi kita akan mencari ini lokasinya di kromosom yang mana jadi kalau mic lokasinya di kromosom nomor 8 8Q jadi inilah normalnya jadi sebelum kita bicara kanker cek dulu normalnya jadi normal ini sebagai kontrol jadi sekarang kita akan melihat ini adalah sel manusia yang normal ya tidak ada penampakan pesakit gitu kan di cek nah dengan pisau tadi itu sekarang kita juga gunakan dengan restriksi yang berbeda yaitu Echor 1 ketemu angka 12,5 ini adalah normalnya 12,5 lalu mereka punya beberapa sel dari sel burkit ya ada burkit linfoma 22 31 ragi segala macam ya dari sel-sel linfoma tadi ini lalu mereka melihat fokus ternyata untuk kromosom 2 apa 2 bukan 2 kromosom dari 2 sel lain ini yang berasal dari burkit linfoma ya mereka lihat ini ada di kromosom 14 jadi 8 adalah konsiderisimik nah sedangkan 14 mereka hipotesanya oh di 14 ini ada gen antibody jangan-jangan ini dia akan bertranslokasi di gennya yang menyandi antibody gitu oke nah bagaimana caranya mereka akan melihat mereka juga sudah tahu kan struktur dari gen antibody dan mereka juga tahu struktur dari simik lalu mereka tanya kira-kira apakah ada kita yang share yang sama-sama ditemukan jadi ternyata ketika mereka melihat ini yang sel normal ini kan pitanya 12,5 nah 12,5 ini semua punya 12,5 semua punya 12,5 baik di BL22 maupun di BL31 pasti ada 12,5 berarti inilah simik yang masih utuh tapi yang menarik untuk yang sel yang ini ada tambahan pita di sini 9 kilo basah sementara kalau yang ada di sini ini lebih tinggi sekitar 15 kilo kilo basah oke lalu mereka cek integritas dari antibody gen antibody kalau masih normal gen antibody ini ini yang bagian S ini dari sini jadi ini konfigurasi dari gen antibody ada namanya J yang penting untuk variasi tadi ada switch darah switch dan juga darah konstan nah mereka menggunakan jadi darah switch itu sekuen di gen antibody yang penting untuk nanti merubah isotype jadi kan antibody ada yang namanya IgM ada IgG ada IGA gitu kan ini yang switch nah kalau kita lihat ternyata untuk yang konfigurasi ini kalau masih normal dilacak dengan J dan S untuk yang S ada dua konfigurasi sementara kalau J ada satu oke nah lalu mereka lihat di dua selan ini BL22 dan BL31 oke semua sel dua-duanya punya 12,5 berarti memang masih ada simik yang masih normal tapi retambahan band ada yang di 9 ada yang di 15 lalu mereka cek apakah 9 ini juga terlihat di mana terlihat di gen antibody karena kalau dia punya simik misalnya dia mestinya fragmentnya sama gitu nah ternyata apa ketika mereka cek ya ada muncul yang sama di sini ya di BL22 ya di dekatnya S gitu kan tapi tidak ada di J sementara kalau BL31 sama ketemunya sama nih 15 di mic dan juga 15 di S tapi tidak ada di J nah karena tidak ada di J berarti mereka bisa mendiduksi lokasi dari si mic ini itu ada di dekat switch tapi gak ada di J kenapa J nya sudah terlop sudah terganti ya di replace oleh mic nah kalau ini berarti artinya apa berarti mic dikendalikan oleh promotor dari gen antibody nah karena gen antibody ini sangat aktif ya di di sel B makanya wajar kalau ternyata sekarang si mic di belakangnya itu sehingga sangat ekspresif nah itu itu yang membuat akhirnya promotor ini translocasi ini membuat si mic overexpresif nah apakah translocasi ini menjelaskan menjadi tumor nah ini beda lagi kita kan tadi melihat dari paper tadi dia hanya mengatakan ya terlihat translocasi ini ketemu sama ini dan kita juga tahu fenotipnya adalah tumor tapi kalau ditanya apakah ini pasti menyebabkan tumor ya kan nah ini beda-beda pertanyaan berarti kita harus punya sistem penelitian yang lain untuk membuktikan kalau misalnya ini ada promotor dari gen antibody ketemu sama si mic kita rekayasa betul gak nanti sal yang mengalami itu jadi sal tumor nah tip yang sama beda 6 tahun 6 tahun setelah publikasi yang pertama kan tahun 82 ini salah tahun 88 mereka menemukan ini mereka melaporkan ini jadi mereka merekayasa mencit mencit ini memiliki tentu si mic lalu mereka tambahkan ini promotornya promotornya gen antibody disisipkan disini apa yang terjadi yang terjadi adalah yang terjadi adalah si sal dari mencit ini kena linfoma bisa linfoma nah jadi ini sekarang kita punya bukti oh berarti ini translokasi ini bukan cuma sekedar akibat terjadinya tumor tapi memang adalah penyebab karena kalau punya penyebab harus datang duluan gitu kan oke nah itu dari apa namanya yes oke baik sekarang saya akan kita review ya pertanyaan tadi ya pertanyaan saya waktu itu adalah contoh mutasi genetik yang menyebabkan tingginya ekspresi gen oke ya jadi kalau kita lihat mutasi gen yang menyebabkan tingginya ekspresi gen berarti kan gennya sudah terkompromi ya kan nah disini ada beberapa pilihan amplifikasi gen transfokasi promotor hipometilasi promotor hipometilasi promotor mutasi pada RNA polimerase kalau mutasi pada RNA polimerase biasanya tidak akan menyebabkan tingginya ekspresi gen selnya akan mati kenapa? karena RNA polimerase itu penting untuk kehidupan karena karena untuk transkripsi jadi tidak mungkin kalau yang ini kalau hipermetilasi atau hipometilasi tidak merusak susunan gen ya tidak merusak susunan gen jadi tidak mungkin hipometilasi atau hipermetilasi tinggal pilihannya amplifikasi gen atau transfokasi promotor sebetulnya jawaban yang saya cari dua-duanya boleh jadi kalau ada yang menyebab amplifikasi gen boleh tentu karena amplifikasi gen berarti jadi banyak kan itu benar tapi translokasi promotor itu juga bukti ada kerusakan gen karena kan gen yang utuh misalnya nih di kromoson 8 sekarang ketemu sama bagian kromoson 14 berarti kan rusak gennya nah kita juga tahu dari si mic tadi itu itu ada translokasi berarti ada kerusakan gen gitu ya oke jadi gak apa kalau ada yang menjawab amplifikasi gen atau transfokasi promotor itu oke nah mudah-mudahan yang menjawab hipometilasi promotor juga paham ya jadi kalau hipometilasi atau hipermetilasi dia tidak terkait dengan kerusakan gen nah lalu dari ini semua gitu ya makna ekspresi apa sih untuk apa sih gunanya gitu kan kenapa sih belajar ginian gitu kan karena apa karena ternyata penting bisa jadi pakai untuk melihat ekspresi gen ini ya profil ekspresi potret dari ekspresi gen ini untuk mengglasifikasi mengglasifikasi kankernya seperti apa katakan sama-sama kanker payudara misalnya kita tahu kanker payudara itu kan gak sama profil mutasinya ekspresinya gitu nah bisa gak jadi kelompokkan atau bisa juga bisa gak kita untuk memprediksi kira-kira kanker yang mana yang lebih ganas dari profil ekspresi gen tadi itu gitu ya jadi ekspresi memang kita tekan dengan jumlah molekul ya banyak sedikit dari mRNA atau protein atau bahkan juga microRNA nah tapi ada juga sih sebetulnya ketika orang ekspresi itu mereka mungkin yang mereka maksudkan adalah aktivitasnya jadi kalau jumlahnya mungkin gak berubah tapi aktivitasnya mungkin bisa meningkat nah oke tapi biasanya kalau namanya ekspresi itu selalu terkait ya lazimnya itu dengan jumlah molekul banyak apa sedikit mRNA-nya atau protein-nya nah makna dan dampak perbedaan ekspresinya adalah apa jadi kalau kita lihat ekspresi gen ini kita gak melihat cuma satu-dua gen kita gak melihat banyak sekali gen oke nah nanti kita bisa melihat pertanyaannya apa yang kita mau cari apakah kita mau melihat dua macam populasi berbeda misalnya seperti disini kita punya data ya pasien-pasien yang hidupnya lama pasien hidupnya singkat gitu nah pertanyaannya populasi yang di atas dan populasi yang meninggal disini ini kan namanya Kapan-Meyercraft jadi ini adalah waktu yang sumbu X sumbu Y adalah survival jadi pada time zero pada awal semuanya hidup 100% kesintasan tapi dalam jalannya waktu sebagian akan meninggal nah untuk pasien-pasien yang meninggal lebih cepat apakah memang ada ekspresi gen yang berbeda kan itu pertanyaannya kita ingin tahu ya kan nah dari sini penting makanya dalam penelitian biomedis tidak hanya kita menguasai teknologi dari sequencing mRNA ekspresi PCR gitu kan teknik dari microarray misalnya seperti ini tapi juga ceritanya apa sampel ini ceritanya apa gitu ya jadi ini penting ketika kita mau melakukan sesuatu studi oke nah dari sini bisa terlihat oh ternyata ketika mereka cek ya ada namanya signature jadi dilihat ini kalau dia pasien yang apa namanya promosinya bagus gitu ya dia ada gen yang rendah ekspresinya ada yang tinggi jadi untuk gen yang di sini dia rendah tapi gen-gen yang di sini dia tinggi nah prognosisnya bagus hidupnya lama tapi kalau kebalik gen yang sama di sebelah sini itu tidak tinggi sementara gen yang sama di sebelah sini gen yang ekspresinya rendah dia pur prognosis nah ini salah satu cara kita tapi sekali lagi kuncinya pertanyaan biologisnya apa kita mau meneliti kita harus punya pertanyaan dulu apa yang mau kita teliti karena kalau melakukan ekspresi gen itu gak relatif teknis ya itu masalah teknis kita selalu bisa belajar jadi pertanyaan yang paling penting adalah penelitian ini bertanya apa research questionnya apa ini yang harus kita selalu ingat nah sekarang kita juga sudah bisa melihat bahwa ternyata ini bisa bermanfaat juga ya untuk melihat klasifikasi kanker jadi contohnya kalau di kanker payudara kanker payudara itu bukan cuma satu kesatuan bukan satu macam penyakit itu adalah kumpulan berbagai macam penyakit sebetulnya apalagi dari ekspresi gennya jadi disini ada beberapa kelompok kanker payudara nah disini tergantung nih kelompok yang seperti ini yang basal sama HER2 itu kan lebih buruk prognosisnya kalau kita lihat dia cepat meninggal dibandingkan yang luminal misalnya dan ternyata pola potret ekspresi gennya pun berbeda gitu ya sehingga kita bisa tahu kalau dia berbeda klasifikasinya terapinya pun berbeda gitu ya terapi yang untuk kasus yang luminal untuk kasus yang HER2 yang triple negatif itu beda kalau triple negatif dia sudah pasti kemoterapi gitu ya jadi bisa membantu klasifikasi tadi itu lalu bagaimana untuk prediksi keburukan jadi misalnya habis bedah habis bedah kira-kira pasien perlu kemoterapi lagi gak kan banyak sekali pasien setelah bedah dia menyosong pulang gak tahan dengan kemoterapi apalagi ada stigma kemoterapi itu akan merusak rambut gitu kan nah sebetulnya kalau kita lihat kemoterapi sudah jauh lebih bagus semartian apa efek sampingnya itu lebih murah dimitigasi gitu nah tapi karena banyak juga yang tidak mau di kemoterapi setelah bedah pertanyaannya ada gak data bahwa ada sebagian orang yang tidak perlu di kemo habis bedah tapi survival-nya sama dengan yang di kemoterapi nah apakah itu karena ekspresi gen nah gitu kan jadi ini adalah vanbier laurel vanbier dari Belanda dia pertanyaan seperti itu tadi karena di Belanda itu semua sisa operasi itu mereka simpan semua dan mereka punya kelompok punya kohort pasien jumlahnya 78 pasien jadi 78 pasien itu sebagian ada tanpa kemoterapi 78 pasien tanpa kemoterapi semua tapi yang menariknya ada dari sekitar 30-an pasien dia tidak ada kekambuhan selama 5 tahun sementara ada pasien yang lain separuhnya itu mengalami kekambuhan kurang dari 5 tahun jadi Laura dan tim bertanya apakah memang masing-masing kelompok ini punya pola ekspresi yang berbeda ekspresi gen yang berbeda itu pertanyaan setananya saja dan ternyata setelah mereka teliti ini adalah papernya paper aslinya jadi Laura Van Vir lalu mereka menemukan ternyata ada perbedaan jadi kalau ini kelompok wanita tadi semuanya kan tanpa kemo nah kelompok yang ini itu yang prokrosinya bagus tidak ada kekambuhan sementara kalau yang ini ini banyak kekambuhan kurang dari 5 tahun setelah mereka cek ternyata jadi ada sekitar 70 gen gen nomor 1 sampai gen nomor 70 ini adalah kolom itu adalah gennya yang ini yang sumbu Y itu adalah jumlah pasien 78 pasien nah dari 78 pasien ini itu yang dikasih arsir hitam itulah pasien yang bagus apa bagus tidak ada kekambuhan sementara kalau yang ini yang tidak ada blok yang terbuka kotak terbuka dia ada kekambuhan dan secara umum nampak ada perbedaan gitu ya jadi gen yang pertama nomor 1 sampai gen katakan yang nomor mungkin sekitar 50 ini kan 50 pertama kalau proknoosinya bagus dia rendah ekspresi ini tapi di gen yang seperempat terakhir tinggi-tinggi kebalikannya dengan pasien yang proknoosinya buruk ternyata apa di sekitar 70 mungkin gen yang apa sorry 3 per 4 gen yang pertama dia tinggi sementara seperempat yang terakhir dia rendah nah ini akhirnya mereka bisa menemukan semacam potret ya kan ada potretnya cuma pertanyaannya pertanyaannya nih kalau ada pasien baru dengan potret yang seperti ini ya gen nomor 1 sampai gen nomor ketetan 50 seperti ini rendah sementara gen 50 sampai 51 sampai 70 dia tinggi apakah pasien ini juga memiliki risiko yang rendah kan gitu karena kalau studi vanbury ini studinya retrospective nah namanya studi retrospective itu biasanya rentan dengan bias cocok logi dicocok-cocokin gitu kan supaya bagus hasilnya itu studi itu bias dari retrospective nah pertanyaannya kalau saya mau buktikan bahwa profil ini ternyata juga bagus berarti saya menurut studinya prospective nah kalau studi prospective ini dilakukan di sini hasilnya berkeluar di lancet 2 hari yang lalu oke nama studi adalah main act trial dia follow pasien selama 10 tahun jadi di awal dia melakukan assessment berdasarkan klinis dan berdasarkan gen oke berarti ada 2 kemungkinan ada yang klinis nyatuh risiko tinggi ya kalau risiko tinggi biasanya langsung dikemo kan tapi secara gen dia rendah oke nah kemungkinan yang lain apa kemungkinan yang lain dia tinggi secara klinis dan juga tinggi secara secara genomik nah kalau seperti ini dia pasti harus dikemo nah yang menarik adalah kalau kita lihat datanya nih pasien-pasien yang ini termasuk yang kliniknya kan didukunya tinggi tapi secara genom dia rendah tanpa kemo tanpa kemo nih ternyata survivalnya itu sambil sama itu dengan risiko yang lain memang kalau dia secara klinis tinggi dan genomnya juga tinggi dia pasti dikemo ya karena kan ini double tinggi gitu kan nah memang sedikit lebih rendah ya apa namanya angkanya tapi yang lihat yang disini disini karena dia high clean dia secara klinis tinggi yang harusnya dikemo tapi karena secara genom dia rendah dia gak boleh dikemo gitu ya nah disitulah salah satu kegunaan sehingga apa untuk pasien yang ternyata profil genomnya itu rendah dia bisa apa ya pulang setelah bedah dia bisa pulang minum jahe minum susu minum mumpon-mumpon yang dia suka itu gak ada masalah tapi kalau dia risikonya tinggi secara genom nanti dianjurkan untuk dilakukan kemoterapi jadi disini menarik jadi disini ada bantuan dari ekspresi gen oke baik sekarang kita yang terakhir dua saat terakhir saya akan mengkomentari ya hasil survei tadi itu jadi pertanyaannya adalah berikut makna umum dari meningkatkan ekspresi gen kecuali jadi apa aja nih ketika kita bicara ekspresi gen naik gitu kan itu artinya apa ya nah tapi ada satu satu statement yang tidak cocok oke kita lihat meningkatnya jumlah mRNA yang tertranskripsi betul kalau kita bicara meningkatkan ekspresi berarti jumlah mRNA-nya pasti naik meningkatnya jumlah mRNA-nya yang tertranskripsi betul juga dalam artian ini jumlah mRNA-nya juga naik meningkatnya jumlah protein yang tertranskripsi betul itu juga iya nah kalau yang terakhir apa meningkatnya jumlah metilasi pada sekuen DNA promotor gen kalau ini enggak jadi jawaban yang tepat adalah yang D karena apa kalau terjadi banyak metilasi pada sekuen promotor apa yang terjadi ya gennya gak bisa terekspresi jadi jawaban yang tepat adalah D nah benar-benar yang menjawab B bisa paham ya supaya nanti konsepnya dipahami oke selanjutnya selanjutnya terakhir itu terkait dengan salah satu paper yang mengatakan ada obat kandidat obat anti kanker yang disebut dengan HDAG inhibitor apa itu HDAG histone diacetylase inhibitor ingat tadi histone diacetylase jadi yang mencopoti acetyl gitu ya nah ketika mereka melakukan clinical trial logika mereka apa apa yang mereka pikirkan kenapa mereka pikir ini cocok untuk ada kandidat sebagai anti obat kanker yang harus diuji klinis gitu kan logika mereka apa nah pilih dari ABCD yang mana jadi kalau yang yang A di sini dikatakan HDAG adalah enzim yang menambahkan gugus acetyl pada histone sehingga kromatin berdiakses nah kita lihat lagi HDAG adalah deacetylase deacetylase itu artinya mencopot berarti bukan menambah berarti gak mungkin yang A oke ini bagus tidak ada yang menjawab A lalu bagaimana yang B HDAG adalah enzim yang menambahkan gugus metyl pada DNA sehingga kromatin bisa diakses ini kan namanya asetil ya kan bukan metyl berarti ini juga gak cocok nah ini separuh-separuh nih ada yang menjawab C ada yang menjawab D ya majoritas ada yang menjawabnya C nah coba kita lihat yang D dulu menghambat HDAG karena ini kan inhibitor oke berarti menghambat artinya membuat asetil dihilangkan dari histone sehingga ekspresi dengan penekan tumor bisa aktif kembali nah HDAG memang artinya apa artinya HDAG-nya ya itu asetilnya dihilangkan kan dicopot kan istilahnya kan nah kalau asetilnya dicopot apa yang terjadi kalau asetilnya dicopot berarti dia ini makin compact kan kalau dia makin compact nah ini kan jadi jadi bermasalah gitu ya nah padahal kita ingin gen penekan tumor adalah aktif maka harus dihambat oke nah tapi masalahnya apa kalau ini dilihat menghambat HDAG ini definisi dari HDAG sendiri jadi membuat asetil dihilangkan dari histone itu adalah definisi dari HDAG tapi kalau dikata menghambat di depannya jadi gak cocok gitu ya jadi jawabannya bukan yang D gitu ya nah tapi jawabannya yang tepat adalah C kenapa coba sekali lagi kita lihat menghambat HDAG jadi HDAG sendiri itu kan artinya mencopot mencopot asetil kan gitu tapi dia dihambat kalau dia dihambat berarti asetilnya tidak jadi dicopot artinya tetap terjaga sehingga asetil masih ada di histone kalau asetil masih di histone ingat asetil kan muatannya negatif oke lalu DNA muatannya negatif juga negatif kan berarti negatif ketemu negatif apa gak mendekat dia menjauh sini memaksa DNA jadi terbuka nah kalau dia terbuka dia bisa mudah diakses oleh faktor transkripsi nah untuk ini logikanya mereka berharap mudah-mudahan daerah gen penekan tumor yang mereka harapkan yang mulai terbuka ekspresinya gitu ya oke jadi disini pertanyaan tepat eh pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah yang C gitu ya baik itu rekan-rekan sekalian makasih banyak partisipasinya dalam apa namanya kuisnya juga dan mudah-mudahan jadi bisa menjawab apa namanya kalau misalnya ada kurang jelas silahkan ditanyakan bisa di WA atau tidak ada masalah insya Allah oke baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati